Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai sahabat, pernahkah mendengar tentang kisah sepasang suami istri yang miskin mendadak kaya pada zaman Nabi Musa alaihi salam? Dikisahkan suami istri tersebut hidup serba kekurangan dan miskin selama bertahun-tahun. Mereka tetap sabar dan terus berupaya agar keluar dari kemiskinan. Kemudian pada suatu hari, sang istri mengajak suaminya untuk berbicara dengan Nabi Musa tentang keadaan mereka. Sang istri meminta agar Nabi Musa mau menyampaikan kepada Allah SWT agar mereka dapat hidup berkecukupan dan diberi kekayaan selama menjalani sisa hidupnya. Pasangan suami istri tersebut kemudian mendatangi Nabi Musa di keesokan harinya. Nabi Musa pun lalu bermunajat dengan menghadap Allah SWT dan menyampaikan keinginan mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat dan menjawab permohonan Nabi Musa dengan berfirman, Wahai Musa, sampaikan kepada mereka bahwa aku telah mengabulkan permintaan mereka dan aku akan memberi mereka kekayaan, tetapi selama satu tahun saja. Dan setelah satu tahun, aku akan kembalikan mereka menjadi orang miskin. Mendengar hal itu, Nabi Musa alaihi salam lalu menyampaikan kepada pasangan suami istri tersebut dengan gembira. Benar saja, hanya dalam beberapa hari rezeki datang dari arah mana saja dan tak terduga yang membuat suami istri tersebut menjadi kaya raya. Setelah kehidupan mereka yang sudah berubah drastis tersebut, sang istri mengingatkan suaminya bahwa kekayaan yang didapatkan hanya akan bertahan satu tahun sehingga setelah itu mereka akan kembali jatuh miskin. Mereka memikirkan akan digunakan untuk apa kekayaan sebanyak itu. Ternyata, keduanya bersepakat untuk menggunakan harta yang didapatkan tersebut untuk menyantuni anak yatim dan orang-orang fakir. Mereka mulai membangun rumah singgah untuk para musafir dengan tujuh pintu. Dari hari ke hari, keduanya terus disibukan menyambut para musafir dan memberikan mereka tempat tinggal gratis serta makanan sampai lupa akan tenggang waktu kekayaan yang hanya diberikan setahun itu. Menyaksikan hal ini, Nabi Musa alaihi salam pun heran. Tenggang waktu yang diberikan Allah sudah lewat tetapi pasangan suami istri ini masih tetap kaya raya. Lalu bertanyalah Nabi Musa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Wahai Rab, engkau telah menetapkan syarat kepada mereka hanya satu tahun. Sekarang, sudah lewat satu tahun tetapi mereka tetap hidup kaya. Allah berfirman, Wahai Musa, aku membuka satu pintu di antara pintu-pintu rezeki kepada keluarga tersebut, lalu mereka membuka tujuh pintu untuk membantu hamba-hambaku. Wahai Musa, aku merasa malu kepada mereka. Wahai Musa, apakah mungkin hambaku lebih dermawan dariku? Masya Allah, dari kisah tersebut kita dapat mengambil pelajaran sangat berharga dari betapa dahsyatnya keajaiban bersedekah. Harta dan kekayaan yang kita terima merupakan titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila digunakan untuk bersedekah dan membantu lebih banyak orang, maka Allah akan melipat gandakannya dengan berbagai cara. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran tepatnya pada Quran Surah Ibrahim ayat 7. Allah berfirman, Dan ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Selain itu Allah juga berfirman dalam Al-Quran Surah Sabah ayat 39 yang artinya, Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, Rasulullah salallahu alaihi wa salam bersabda, Tidaklah seseorang hamba setiap harinya memasuki waktu pagi, Melainkan terdapat dua malaikat yang turun, Kemudian berdoa salah satunya, Ya Allah berikan ganti bagi setiap orang yang berinfak, Dan malaikat satunya berdoa, Ya Allah berikanlah kehancuran bagi siapa saja yang bakil atau enggan berinfak. Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim Semoga dari kisah sedekah sepasang suami istri pada zaman Nabi Musa alaihi salam ini, Bisa menjadi motivasi untuk kita semua agar kita lebih banyak bersedekah membantu orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!